Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bola diberikan kepada pemain depan dan oh, berbahaya dan goal! Roni Patinasarani, saudara-saudara sekalian. The Indonesian Skipper has scored goal. Kapten tim Indonesia ini berhasil mencetak goal. Mungkin hal itu yang sedang terbayang di benaknya. Ketika memori indah masa-masa kemasan sang legenda, Roni Patinasarani. Rinto dikebalikannya. Muka Rinto hatinya rambut. Oh iya, ini loh saya tuh gara-gara buku ini loh, bersedih sekali. Ini ada sebuah keluarga yang bangkit karena cinta dan kasih sayang seorang ayah. Oh gitu, maksudnya ini lagi ngomongin masalah the power of love, kekuatan cinta. Betul, the father and the father as life. Luar biasa. Memang tanda kasih ini memang harus diberikan kepada seseorang yang seperti ini nih. Loh, ini loh. Coba, coba, coba. Kita lihat. Kita lihat nih fitunya ini. Seperti ini tanda kasihnya. Ini lihat ya. Seorang legenda hidup dalam persepak bola nasional, Roni Patinasarani. Tidak pernah mendukung bila dua putra terkasihnya, Beni dan Yeri, terjebak dalam pelukan narkoba. Hampir tujuh tahun lebih teror ketagihan menjadi episode buram bagi keluarga. Hingga mengharuskan Roni saat itu pensiun dari dunia sepak bola. Ternyata, cinta kasihlah yang telah memulihkan kedua buah hatinya. Pertama kali saya coba Nipam yang paling buat saya drop itu putau. Hampir setahun saya panggil papa ngomong berdua, terus saya kasih tau saya udah make dan saat ini udah nyandu gitu. Itu yang buat papa terpukul gitu. Karena waktu itu yang dipikirkan saya cuma satu, putau, putau. Bagaimana caranya saya bisa dapat putau dan segala macem. Papa punya piala-piala SEA Games, Spawn, semua mendali-mendali emasnya itu semua saya jual semua. Bahkan cincin kain mereka juga sempat saya meyeri, sempat kita jual juga. Habis, waktu itu habis. Anak-anak kita deketin terus. Dan tidak pernah, Roni tidak pernah marah. Kelihatan banget papa selalu berusaha banget untuk tetap deket jadi temannya mereka tuh. Bener-bener itu tuh buat aku yang bangga banget gitu. Neliatnya, wah ini papa ini oke banget. Pernah satu kali papa saya datang di sekolah, masuk berdua sama saya di pintu gerbang. Begitu masuk dari pintu depan, satu sekolah teriak maling, maling. Walaupun papa juga ikut teriakin di situ sama-sama ieri, cuman papa tuh tetap yang rangkul ieri. Dia nggak malu, anaknya terlibat masalah, tetap rangkul. Jalan, malah dia melanyakan ieri lagi. Ketika papa udah tahu saya udah mulai terjurumur sama narkoba ini, dia selalu beruntung rangkul saya. Saya lebih penting dari semua, bahkan karirnya. Papa sampe hampir sempet meninggalin semuanya, termasuk pekerjaannya. Hanya untuk merawat saya sama ieri waktu itu. Itu yang buat saya bener-bener amaze banget. Papa tuh orang yang tangguh. Tuhan, saya mau punya iman kayak papa saya. Di saat saya udah nggak bisa apa-apa lagi, ada satu kata yang papa pernah bilang bahwa, papa bilang, Benk, apapun yang terjadi, abeng tetap anaknya kayak papa. Berusaha habis-habisan, supaya saya sama ieri bisa sembuh. Nah, kita sambut bersama Roni Fatina Sarani. Silahkan Om Roni. Silahkan Om Roni. Ini salah satu legenda hidup sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia. Tahu nggak? Paham, paham. Orang dia bolanya kok. Beliau ini, apa kabar? Apa kabar Bang Roni? Terima kasih sudah hadir di studio. Dan mungkin kita mau tanya-tanya sedikit nih Om Roni. Gimana sih melewati tujuh tahun masa sulit bersama keluarga itu gimana caranya? Resep-resepnya apa aja sih? Mungkin nanti kita juga bisa-mesti bisa ngelewatin kan? Saya sebagai seorang ayah. Loh, bukan sebelahnya. Nanti, ini giliran nanti. Iya, saya kira yang pertama setelah saya tahu bahwa dua anak saya memakai. Yang pertama-tama bahwa saya ngomong sama keluarga semua bahwa ini bukan aib. Ini adalah salah satu musibah. Dan kita menanganinya dengan kasih sayang ini. Ini, ini, ini pertama kuncinya. Kemudian kedua, sebagai wujud rasa kasih sayang. Saya tidak mau dua anak saya ini berjalan sendiri. Tapi saya harus berkorban. Meninggalkan semua kesenangan saya. Termasuk di sepak bola. Saya harus kembali ke rumah. Untuk mengurus dua anak saya. Somewhere between the hot and the cold Somewhere between the new and the old Somewhere between who I am and who I used to be Somewhere in the middle you'll find me Somewhere in the middle you'll find me Just how close can I get, Lord, to my surrender Without losing all control Fearless warriors in a picket fence Reckless, abandoned, wrapped in common sense Deep water faith in the shallow end We are caught in the middle With eyes wide open to the differences The God we want and the God who is But will we trade our dreams for His Or are we caught in the middle Are we caught in the middle Oh-oh-oh-oh sub indo by broth3rmax